Kalian pengen gak sih uang ngalir terus tanpa kerja? Tapi kita gak berani dan gak ngerti nih taruh di investasi ini tuh. Tenang aja, karena ada 3 cara hidup dari return deposito. Emang bisa kak? Kan deposito itu bunganya kecil. Bakal butuh modal berapa ya? Hai, kabar baik disini. Semoga disana juga ya. Sebelumnya aku udah pernah bahas cara hidup tanpa kerja dari return reksadana dan dividen saham. Di video ini, ayo kita bahas cara income bisa jalan terus walaupun gak kerja, tapi dari return deposito. Karena emang banyak banget yang lapor kak aku dan orangtuaku tuh gak ngerti sama reksadana dan saham. Yaudah, kita coba bahas cara bangun passive income dengan instrumen yang kalian lebih familiar, which is deposito. Kalian harusnya udah tau lah ya deposito itu apa. Basically, deposito itu ya tabungan di bank, tapi bedanya uang kita tuh dikunci selama periode tertentu. Bisa 1, 3, 6, 12 bulan atau bahkan lebih. Dengan return bunga yang biasanya lebih tinggi. Jadi selama jangka waktu itu ya, kita gak bisa tarik uangnya dengan bebas kayak di rekening bank biasa. Nah, pada umumnya banyak orang tuh lebih prefer deposito daripada saham, reksadana, atau kripto. Mungkin karena ngerasa lebih familiar dan lebih aman. Apalagi generasi bapak ibu kita. Karena memang produk perbankan itu dijamin oleh lembaga pemerintah yang namanya LPS, lembaga penjamin simpanan. Tapi deposito ini harus memenuhi syarat 3T biar bisa dijamin oleh LPS. T yang pertama, tercatat pada pembukuan bank. Jadi, kalau ada orang bank nih ya yang nawarin deposito tapi ditilet nih sama dia dan gak dimasukin ke bank, kita gak bisa minta pertanggung jawaban LPS. Mungkin bisa ya, minta pertanggung jawaban bank itu. Kemudian T yang kedua, tingkat bunga tidak di atas bunga penjaminan LPS. Nah, LPS ini tuh secara berkala ya, dia tuh bakal update tingkat bunga yang mereka jamin di website-nya mereka. Nyesuaian juga sama tingkat suku bunga Bank Indonesia. Per video ini dibuat, untuk deposito rupiah di bank umum itu maksimal 4,25%. Untuk deposito falas itu maksimal 2,25%. Dan deposito di BPR, bank perkreditan rakyat, itu maksimal 6,75%. Lanjut, T yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Misal, kita ada pinjaman di bank itu juga nih dan gak mampu bayar. Jadi, kredit macet. Nah, deposito kita di bank yang kita ada kredit macet itu gak bakal dijamin. Next, ada 2 jenis deposito dari 2 jenis perbankan. Yang pertama, deposito bank umum. Ini tuh bank-bank yang biasa kita pake sehari-hari. Kayak BCA, mandiri, dan lain sebagainya. Bunganya itu sekitar 2-3% per tahun dan kena pajak 20% untuk deposito yang nominalnya di atas 7,5 juta. Nah, banyak deposito bank digital seperti Seabank, Neobank, Aloobank, dan lainnya yang pernah heboh pada masanya karena bisa kasih bunga 7-8%. Bank digital ini tuh sama aja aturannya dengan bank umum yang lain. Bedanya cuma di bunga yang mereka tawarkan dan bunganya tuh bisa masuk tiap hari kayak gini. Tapi ya sama aja, kalau bunga deposito bank digital ini di atas tingkat penjaminan bank which is 4,25%, semuanya ya gak bakal dijamin kalau amit-amit banknya bangkrut dan gak bisa bayar. Nilai yang dijamin juga maksimal 2M per rekening bank. Jadi misal mau taruh 10M nih, baiknya bisa ke 5 bank kalau mau semuanya dijamin LPS. Kalau bisa ke 5 rekening tapi di bank yang sama, ya dihitung tetap maksimal 2M per bank aja yang dijamin. Yang kedua, deposito bank perkreditan rakyat atau BPR. Deposito ini bunganya tuh lebih tinggi, bisa sampai 6,75% per tahun dan masih dijamin LPS. Kok bisa lebih tinggi dari bank umum, Kak? Karena BPR itu menyalurkan kreditnya mayoritas ke sektor UKM dengan bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan bank umum. Jadi otomatis bunga deposito di BPR bakal lebih tinggi juga. Oke, next step-nya. Setelah udah tahu jenis-jenis deposito dan aturannya, kita cuma butuh 3 langkah untuk hidup dari bunga deposito. Langkah yang pertama, ngitung berapa biaya hidup yang kita perlukan saat nggak berpenghasilan itu. Tujuannya biar kita tahu nih, sekarang kita butuh ngumpulin modal berapa ya di deposito. Kalau aku biasanya breakdown jadi 3 level. Misal, level 1 untuk membiayai kehidupan pokok. Mungkin 5 juta per bulan cukup. Level kedua, untuk biaya hidup pokok dan belanja-belanja head-on dikit. Mungkin perlu 10 juta per bulan. Kemudian level ketiga, untuk biaya hidup pokok, head-on dikit, dan liburan setiap tahun. Mungkin perlunya itu 20 juta per bulan. Jadi sekarang, kita kejar yang level 1 dulu nih. Biar pasti biaya hidup pokoknya itu terpenuhi. Baru nanti kita upgrade ke tangga kedua dan seterusnya. Lanjut ke langkah yang kedua, kita hitung perlu modal berapa nih untuk ditaruh di deposito supaya bisa menghasilkan passive income level pertama, which is 5 juta per bulan tadi. Kita bisa pakai formula 4% atau bisa hitung langsung aja ya di websiteku felisyaputrijasaka.com gratis. Kita pilih yang dana pensiun, masukin pengeluaran 5 juta per bulan, terus usia sekarang tuh misal 25 tahun ya. Mau pensiun misal di usia 40 tahun, jadi 15 tahun dari sekarang. Kita pakai asumsi inflasi tahunan tuh 5%. Dana pensiun yang tersedia, anggaplah belum ada ya, belum ngumpulin. Terus target investasi misal, 2,5 juta per bulan untuk dana pensiun ini aja. Kemudian target net return investasi tuh 5,4% pertahuan anggap kita taruh di deposito BPR ya, yang bunganya lebih tinggi dan lebih aman juga. Dan ini udah include pajak 20% tadi ya. Nah, keluar nih, modal yang kita perlukan itu sekitar 2,7 miliaran. Dan ternyata, strategi investasi kita itu kurang cocok. Ada rekomendasinya juga di sini, kita coba lihat satu persatu ya. Pertama, tambah jumlah investasi jadi 9,8 juta per bulan. Wah, jujur ini agak berat sih ya, tapi mungkin bisa kalau ada income tambahan atau partner yang bisa nabung bareng. Kemudian yang kedua, tunda mimpi. Dari pensiun umur 40 jadi umur 58. Ini lumayan make sense ya, bisa stop kerja di umur 58 dan hidup tenang dari bunga deposito sampai umur 80-an. Kemudian yang ketiga, cari alternatif investasi lain yang returnnya mungkin bisa lebih tinggi. Aku pernah bikin video cara hidup dari return reksadana dan juga dividen saham di sini ya. Dan langkah yang terakhir, gimana cara kita gunain bunga dari deposito itu untuk hidup sehari-hari? Simple, taruh dulu modal yang udah kita hitung tadi ke deposito yang dipilih ya. Tadi kan kita pakai contoh deposito BPR yang bisa kasih bunga lebih tinggi sampai 6,75% dan lebih aman juga karena semua dijamin LPS. Nah, buat yang belum pernah cobain deposito BPR, biasanya tuh aku pakai platform deposito BPR by Komunal. Isinya tuh lengkap ya, ada sampai 200 lebih BPR di Indonesia. Terus karena yang dijamin LPS kan 2M perkenimbang nih. Jadi kita bisa diversifikasi ke BPR lain lewat satu platform aja. Jadi lebih simple ya. Terus bunga yang ditawarin tuh udah sesuai sama ketentuan LPS dan udah diawasi OJK juga pastinya. Kalian bisa pakai kode aku, COMXVAL, untuk dapetin cashback 100 ribu untuk minimal deposit 1 juta khusus new user. Tapi kalau kalian mau pakai deposito bank umum, bisa langsung ke bank yang dipilih, telpon RM banknya, atau klik-klik di appsnya, bebas senyamannya kalian aja. Tapi mungkin perhitungan modalnya bakal agak beda ya. Jadi silahkan dihitung-hitung lagi. Dan ingat, tingkat bunga yang dijamin, kalau udah lewat batasnya, silahkan speculate at your own risk. Nah, kalau udah ada 2,7M-nya, bisa langsung masukin aja. Tapi kalau belum ada, bisa nabung rutin aja setiap bulannya. Tapi tim komunal tuh udah membatasi maksimal 2M per BPR biar semuanya tuh bisa dijamin LPS. Kita coba pisah ya ke 2 BPR yang berbeda, misal 1,5M di BPR A dan 1,2M di BPR B. Nah, kita coba simulasi ya. Kita ambil 2 BPR yang bunganya cukup tinggi dengan tenor 12 bulan. Karena kita taruhnya lebih dari 7,5 juta per deposito, kita bakal kena pajak 20 persen ya. Kalau di bawah itu, gak kena. Jadi bunga yang kita dapat itu sekitar 145,8 juta per tahun. Nah, tapi di deposito BPR by Komunal saat ini, bunga depositonya itu dibayarin sekaligus saat jatuh tempo. Jadi kalau kita pilih yang tenornya 12 bulan ya, berarti alternatifnya kita langsung tarik bunga untuk hitungan per tahun which is 146 juta tadi. Baru kita alokasiin pakenya ya 12 jutaan per bulan untuk biaya hidup. Dan kalau belum butuh uangnya, bunganya bisa kita depositokan lagi ya dan dibiarkan menggulung terus. Well, sebenarnya 12 juta itu udah lebih dari target level 1 kita ya dimana biaya hidupnya itu 5 juta per bulan aja. Tapi karena adanya inflasi, bisa aja 5 juta hari ini itu sama kayak 10-12 juta di 15-20 tahun mendatang. Terus satu lagi, deposito BPR by Komunal ini tuh punya fitur namanya ARO. Automatic Rollover. Untuk memperpanjang deposito kita secara otomatis. Jadi setelah jatuh tempo, pokok deposito itu langsung didepositokan lagi biar ngegulung terus. Untuk ARO ini opsional ya, kita bisa nyalain atau matiin untuk fitur perpanjangan pokok otomatis ini. Menurutku sih untuk dana pensiun better ambil yang ARO aja ya. Jadi begitulah kira-kira cara hidup tanpa kerja dari bunga deposito. Yang mungkin lebih cocok untuk temen-temen yang gak terlalu ngerti investasi dan pengen yang simple aja. Bisa juga bantu orang tua kalian tak takin ya untuk nyiapin dana pensiun mereka. Intinya, pake platform yang terpercaya, pilih deposito yang sesuai aturan LPS dan sebisa mungkin diversifikasi untuk ngurangin risiko. Nah, kalo kalian sendiri lebih suka bangun pasif income tuh pake instrumen apa? Reksadana, dividen saham, deposito, bisnis, properti, kos-kosan, atau apa? Dan kenapa? Coba cerita di komen ya. Thank you for watching till the end. Semoga video ini bermanfaat. See you di video lain dan bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.